Buah tangan bukan buah bibir, bos apa bagaimana cara kita masuk ke sana bos penjaga itu Bahkan tidak beranjak sama sekali dari tempatnya Iya, Teo bersama salah satu bawaannya sedang berada di semak-semak Mereka sedang mengintai kampung itu dua bulan lalu Mereka gagal sudah banyak cara dilakukan tapi kali ini dia tidak akan gagal lagi Mengingat dia beserta anak buahnya harus menyerahkan nyawa Jika gagal apalagi dia sudah bertekad tidak akan membiarkan lelaki lain menjadi suami dan ayah dari anaknya Belum juga Teo menjawab, dia mendengarkan suara mencurigakan Dia mulai waspada Waspada? Ada seseorang mendekat Pelan Teo, dia menekankan kata-katanya pada anak buahnya meski tidak terdengar oleh penjaga sangking pelannya Teo diikuti oleh anak buahnya mengeluarkan senjata yang sudah disiapkan Memberikan kode melalui matanya untuk ababa selanjutnya sambil menunggu apa yang akan keluar dari semak-semak Astaga, celutu klep, pelan, kaget, bukan main, bagaimana tidak Pistol langsung mengarah ke arah kepalanya Tugas belum terselesaikan nyawa sudah berada di ujung pistol Semua saling menatap tajam setajam silet, mereka masih belum sadar dengan keanehan di sekitar Siapa? Tajam Teo pelan, pistolnya masih melekat di atas telinga klep Apa? Ikut bertanya tanpa rasa takut meski pistol itu akan meluncur kapan saja Jawab, saya tahu Anda pasti mengerti apa yang saya maksud Oh, hanya sebuah ujung pistol bukan? Ejeknya lagi Teo semakin menekan pistolnya dengan tenang Ini masih belum seberapa dibandingkan dengan tekanan yang sering didapatkan dari Alex Iya, ujung pistol ini akan mengirimu ke neraka jika tidak memberikan jawaban atas apa yang saya tanyakan Mereka berdua berdebat hingga membuat anak buah masing-masing kewalahan dengan tingkah keduanya Apa mereka tidak bisa berpikir Jika perdebatan itu terdengar oleh penjaga, bukankah sia-sia mereka berada di sana Mungkin saja misi keduanya akan gagal bila itu terus berlanjut Tanpa Teo, Klep, dan yang lainnya sadari Sebenarnya para penjaga itu sudah sadar dengan kehadiran mereka semua Bukan hanya dari kedua kelompok itu, melainkan ada kelompok lain yang sudah terlebih dahulu berada di sana Hanya saja mereka sudah mendapat perintah untuk berpura-pura tidak mengetahuinya Serta bersikap seperti biasanya Baru saja Lexa tiba di kediaman biarta Dia diantar oleh resta yang akan pergi ke kantor Sepasang pengantin baru itu memutuskan untuk tidak menginap lagi di hotel Toh buat apa? Tidak ada yang bisa dilakukan keduanya Apalagi malam pertama yang belum terlaksana, bukan? Sayang, nanti malam aku jemput Resta mencium kening Lexa sebelum keluar dari mobil Hem, panda imut, boleh tidak malam ini kita menginap di sini? Lexa merasa tidak enak, tapi dia ingin melakukan sesuatu di mansion ini lebih tepatnya di ruangan rahasianya Boleh, apapun untuk Tuan Putri Cuk, terima kasih Tanpa menoleh, Lexa melenggang masuk ke dalam mansion membiarkan resta sejenak mematung Dia sangat mengemaskan, entah sampai kapan aku harus menunggu hari itu tiba Lirihnya melihat Lexa sudah tidak terlihat Dia melajukan mobilnya kembali keluar dari halaman mansion diarta Cak, apa yang aku ucapkan tadi? Sabar Res, pasti setelah ini akan ada lebih banyak kebahagiaan dan juga lebih banyak cinta Sunyumnya tersungging dengan perasaan senang, akhirnya sampai di kantor Assalamualaikum mom, oma Teriak Lexa seperti biasa, jika sudah berada di mansion Deluxis Ya, hanya di mansion ini dia berteriak sepuasnya Waalaikumsalam Ucap Rhea dan Rhea yang bersamaan keluar dari dapur Ya ampun, telingaku, ini bahkan masih di dalam kamar Dasar anak itu tidak pernah berubah Cak, Peli menggerutu pelan sampai dia keluar dari dalam kamarnya Ponakan laknat, tidak usah berteriak bisa Lihat telinga tantemu ini sampai berdengung Kelu Peli, dia melangkahkan kakinya ke ruang keluarga Dilanjut Rhea dan Rhea yang sudah berada di sana Terkekek pelan melihat kejahilan Lexa yang masih saja seperti dulu Tante tidak punya rumah sendiri ya Kenapa selalu menumpang di sini? Sekali-kali minta om Rhea beli rumah biar ponakanmu ini main ke sana Tante ke sini berkunjung bukan menumpang ya Lagian ini juga rumah daddy sama momi tante, jadi suka-suka lah Berkunjung kok tiap hari? Bawa buah tangan tante, jangan bawa buah bibir Iya kan mom? Lagian tante ini sudah tua, buat baby kek Masa om Rhea ditinggal terus ke buruk karatan baru tahu rasa Cecar Lexa panjang kali lebar sambil terkikik sendiri Peli mendelik karena Lexa yang bersiap-siap akan kabur Dan benar saja belum juga Peli mengeluarkan suaranya Lexa sudah kabur lebih dulu membuat Rhea Rhea tertawa sedangkan Peli berwajah masam Sudahlah Pel, benar apa yang dikatakan Lexa? Kapan kamu akan memberikan momi cucu? Tanya Rhea Sedikasinya saja mom Celutuk Peli santai karena mau bagaimanapun Kalau belum diberi kepercayaan mau bagaimana lagi Mom, kita hanya bisa berusaha dan yang diatasnya menentukan Jangan terlalu menekan Peli Insya Allah jika sudah waktunya pasti akan diberi kepercayaan Pria lembut dan mendapatkan anggukan dari Rhea yang mengerti Peli bersyukur mempunyai kakak Iper yang bijaksana Kata-kata yang diucapkan selalu bisa menenangkan siapa saja Baiklah kita ke dapur melanjutkan masak yang tadi Sepertinya kita perlu menambah menu lagi Karena malam ini kita akan makan bersama dengan keluarga lengkap Ucap Pria Ketiganya akhirnya pergi ke dapur Di ruang rahasia Lexa sedang berkutar dengan banyak layar di depannya Mencari petunjuk Entah dia dapat atau tidak Setidaknya dia berusaha keras Ini sudah sangat lama Dia tidak bisa untuk menyerah sekarang Meski semua keluarga sudah ikhlas Siapa? Batin Lexa sungguh dia sangat penasaran dengan seseorang itu Entah dia laki-laki atau perempuan Lexa mengetik keyboard di depannya dengan sangat cepat Gerakan tangannya bahkan tak terlihat di mata orang awam Namun bisa diketahui oleh orang tertentu Jadi para penjaga itu sudah menyadari keberadaan anak buahku Dan mereka apa? Anak buah kakak terus yang memakai kaos perempuan itu? Pasti anak buah panda imut Lexa mengarahkan kamera mini hasil ciptanya untuk memasuki kampung itu Namun gagal seperti ada sesuatu yang menghalangi Sudah berulang kali Lexa mencoba namun tetap saja tidak bisa Hanya bisa melihat dari jauh saja Ada apa sebenarnya di kampung itu? Siapa sebenarnya kepala desa di sana? Lexa memperbesar gambar di depannya dan merasa mengenal seseorang yang berada di antara kerumunan Sedikit orang itu Meski buram dengan mata terpejamnya Lexa mampu menebak siapa orang itu Bukankah? Itu? Iya Orang itu aku harus segera memberitahukan pada kakak besok Lexa menyimpan gambar itu dan memindahkannya pada ponsel untuk ditunjukkan pada Alex Semoga saja kali ini berhasil Adek cantik Tunggu kakak Kakak akan bawa kamu pulang Lexa mematikan layar di depannya Setelah itu dia keluar dari ruangan rahasia menuju kamarnya Pikirannya bercabang-cabang Setelah sampai di kamar Lexa langsung beristirahat Untuk mendinginkan otaknya Yang sepertinya hari ini sudah penuh